Gebrakan Menteri Jokowi itulah tema rosi malam hari ini. Komentar warganet silahkan mention at Kompas TV hashtagnya adalah Gebrakan Menteri live streaming melalui www.kompas.tv slash live. Gebrakan para menteri yang di bagian ini akan kita bahas dari bagian yang pertama tadi adalah soal bagaimana ada portal ASN bisa dilaporkan ketika ia diketahui terpapar radikalisme. Apakah kita perlu mendukung upaya ini atau kita harus melawannya? Saya, Bung Kuto dulu Anda sebagai dosen komunikasi UNPAD. Ya, dari hasil riset saya itu masih ada ketidaktahuan tentang apa itu ujaran kebencian di masyarakat. Jadi kalau saya tanya apa itu ujaran kebencian banyak yang memilih mengkritik pemerintah adalah ujaran kebencian. Sedangkan misalnya... Itu yang Anda tanya mahasiswa? Bukan, itu survei ke masyarakat. Oke, publik ya? Publik. Itu akan lebih banyak bilang bahwa mengkritik pemerintah adalah ujaran kebencian. Sementara memerangi misalnya minoritas atau memerangi mereka yang tidak seiman dengan saya, itu malah bukan ujaran kebencian. Jadi kalau ini dibuka portalnya, maka laporannya akan lebih banyak ujaran kebencian dalam kerangka kritik yang sebenarnya itu wajar dalam demokrasi. Kan gitu. Karena ada ketidaktahuan tentang ujaran kebencian itu seperti apa. Betul, itu nomor satu. Tapi jangan-jangan di antara level pemerintah juga tidak semuanya tahu apa yang disebut dengan ujaran kebencian. Iya, betul sekali. Kenapa, Bung Rokey? Saya terangkan sedikit ya, itu kata hate speech itu. Itu kata pertama kali muncul di Eropa. Jadi ujaran kebencian adalah ujaran yang mengingatkan masa lalu yang membenci gitu. Jadi mengkritik pemerintah itu bukan ujaran kebencian. Kalau saya bilang Yahudi lu, itu ujaran kebencian. Karena Yahudi pernah diusir dari Eropa. Lu perempuan, dasar perempuan. Kata perempuan itu hate speech di Eropa. Karena ada fenomena nenek sihir yang ini perempuan ada the roots of all evil gitu. Jadi di sini tuh dipakai sekedar untuk mengamankan kekuasaan. Bukan itu yang disebut hate speech. Itu pentingnya belajar tentang etimologi, sejarah dari satu konsep. Ini asal dipasang aja tuh. Ujaran kebencian. Terus menurut apa hate speech? Sejarah hate speech itu bukan begini, lain sama sekali di Eropa. Poin saya terus terang begini. Aturan mengenai portal, laporan portal kebencian ini, ujaran kebencian ini. Saya khawatir malah menimbulkan kegaduan baru. Karena apa ya, orang bisa melaporkan itu pertama objektif ya. Tapi bisa juga sangat subjektif. Bahkan bisa sangat politis ya. Jadi bisa saja nanti akan ada banyak laporan-laporan. Orang-orang yang tidak suka, si A tidak suka dengan si B. Itu masalah definisinya yang tidak pas. Atau memang semuanya, jangan-jangan hanya karena definisinya dan poinnya yang terlalu luas. Buat saya, mau mengatasi masalah ini, yang harus dilakukan pertama-tama adalah kegiatan proaktif. Mengajarkan ajaran-ajaran yang bersifat lebih moderat. Bukan yang radikal. Yang kedua, apa sih tindakannya di lapangan? Konkretnya apa yang dilakukan? Nah, mindset yang dipakai sekali lagi adalah mindset melarang. Termasuk diawali dengan melarang celana cingkrang dengan jengkot ya. Cadar, cadar. Memang ini cadar. Jadi ini memang semuanya adalah satu rangkaian cara berpikir yang salah. Jadi Anda sebagai pembuat kebijakan, buatlah kebijakan. Bukan larangan. Ini menteri urusannya melarang. Menteri itu membuat kebijakan yang bagus, bukan melarang. Memang tugas. Menata ulang. Misalnya begini, menteri pendidikan ya. Kita jangan yang heboh-heboh aja nih yang rame-rame. Menteri pendidikan. Guru, Anda tugasnya mengajar. Mendidik murid. Supaya potensinya maksimal. Karena itu beban-beban Anda kami tanggalkan. Bukan melarang guru untuk ini, melarang guru untuk itu, dan seterusnya. Tidak, begitu loh. Tapi yang kita pengen dengar. Memang betul, aku sepakat. Bahwa tugas pemerintah, tugas organisa atau punya power adalah dua. Stick and carrot. Memang kelihatan sekarang sticknya, melarangnya. Carrotnya apa? Yang wortelnya itu, yang artinya proaktif yang disebutkan Kodari tadi adalah bagaimana memang. Kita kan memasukkan era baru nih. Dulu, pegawai negeri pada zaman order baru, pada zaman dulu, hanya dapat satu informasi. Hari ini mereka bisa akses kepada banyak informasi yang lain. Ini kan mempengaruhi cara berpikir. Di sini, kepada pemerintah, memang harus disiapkan kemampuan pemerintah, juru bicara presiden, teman saya Fajro, kemudian juga menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya. Untuk juga, bukan cuma kemampuan men-deliver public policy dalam sebuah tindakan yang konkret, tapi mampu membuat narasi. Ini penting. Tapi narasi yang baik itu kan juga dari bahan mentah yang baik. Pertanyaannya adalah apakah... Kata siapa? Kalau bicara narasi yang baik, ada narasi efektif, bahan mentahnya kosong. Oke, maksudnya begini. Artinya gini, kalau juru bicara itu kan juga harus berbicara tentang bahan mentahnya. Apakah bahan mentah dengan laporan ASN ini menurut Anda sudah ideal? Inilah langkah yang harus dilakukan. Gak cukup. Justru gak cukup? Gak cukup, harus ada narasi. Apa yang dikatakan tadi ya. Ketidakcukupan SKB adalah ketika dia diletakkan di luar narasi proaktif, seperti katakan Kodari tadi. Satu ya. Kedua, saya sepakat. Bahwa mengkritik pemerintah bukan bagian dari ujian kebencian pada seluruh negara. Bahwa mengkritik bos di dalam internal bagi seorang ASN dimungkinkan. Tetapi ketika dia menjadi bagian dari organisasi, menjadi bagian dari organisasi, beda lain seorang lain. Jadi ada penjelasan soal itu. Apa hanya narasi yang kurang? Imajinasinya kurang. Jadi, imajinasi loyalitasnya masih imajinasi loyalitas ASN. Jangan tanggung gitu. Kalau mau Orwellian politics. Artinya apa Orwellian politics? Jelasin dulu. The big brother is watching you gitu. Watching you. Ya, maksimalkan teknologi. Apa? Pasang chips di kepala setiap ASN. Itu lebih murah, lebih efektif. Daripada menunggu laporan. Itu ada sedang ledek. Meskipun hari ini Pak Jokowi mengatakan memangkas birokrasi salon 3 dan 4. Dan akan mengganti dengan... Konteksnya lain. Itu konteksnya lain. Supaya sifat aturan itu, SKB itu, compatible dengan 4.0 teknologi. Jadi pasang aja chips. Atau suruh ASN supaya buka WA itu, speakernya dibuka supaya orang denger. Gini deh, rektor Universitas Lampung misalnya mengatakan bahwa cukup tiga saja definisinya. Satu, dia eksklusif. Dia merasa hanya kelompoknya yang benar. Dan kelompok yang lain itu tidak benar. Kedua, dia intoleran. Dan yang ketiga, dia ingin mengubah sisi negara. Itu harus memang dilaporkan. Ya sama, itu karet semua definisinya. Kan pada akhirnya orang mau presiden, pemerintah, ingin membuktikan bahwa ada. Oleh karena itu, akan dipakai portal itu, diisi dengan data palsu bahwa memang ada. Untuk membuktikan bahwa dia efektif. Itu kerjaan politik biasa, kerjaan politik. Memang jorok, tapi itu pemerintah. Tapi tidak mengatakan bahwa... Nah, kalau setiap aturan, setiap aturan, entah itu sifatnya restriktif membatasi, atau aturan itu sifatnya membuka, akan dimasukkan data palsu. Sebenarnya, setiap aturan apapun ketika menyakut manusia juga rentan terhadap pemalasuhan data. Di era kebebasan juga orang rentan memasukkan akun, akun, akun Twitter, media sosial. Itu kan bagian dari pemalasuhan juga. Pemalasuhan memanfaatkan kebebasan. Sebagian juga ada pemalasuhan memanfaatkan ketertupan. Masalahnya begini, oke, kita akan menghadapi situasi baru nih. Roky mengatakan, konsumennya pasang isip saja. Itu diktatorial, itu totaliter. Ini lebih diktatorial yang soft, yang teknologikal diktatorial. Ini lebih buruk diktatornya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa... Nggak, kita sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan. Satu yang common sense saja. Anda menjadi bagian dari sebuah organisasi rigid, hirarkis, yang bernama negara. Ya, itu. Kalau tiga kriteria itu, kalau tiga kriteria itu, secara itu, jadi dia eksklusif, dia merasa kelompok lain salah, dan hanya kelompok dia yang benar, intoleran, dan ketiga, itu memang harus dilaporkan. Itu kalau itu menurut saya wajib bukan cuma ASN, kalau ada sebuah kelompok masyarakat yang kemudian self-righteous, kemudian mengkafirkan orang, kemudian sampai ekstrimnya memahalkan darah orang lain. Tadi Roky mengatakan, Eropa, beberapa bicara penghinaan terhadap perempuan, penghinaan terhadap Yahudi, itu secara kontekstual dianggap bagi kebencian. Di Indonesia pun, kita punya penyakit itu kok. Apa sih? Anda dianggap bukan Islam, atau Anda di luar Islam, Anda di bagian dari PKI, Anda bagian dari DITII, Anda bagian dari apa, semuanya kan pernah dalam daftar kebencian. Itu bagian dari sejarah kita. Artinya, artinya, kita juga jangan menjadikan itu sebagai kebebasan. Anda mengatakan, Anda PKI, Anda kafir, darah Anda halal, itu kan pernah menyebutkan darah di Indonesia. Jadi kalau sebuah pernyataan... Jadi apa yang harus kita lakukan pada mereka? Kita tangkep-tangkepin? Oh, beda. Beda ya. Kalau Anda menjadi bagian dari birokrasi, harus ada tindakan administratif atau apapun, sampai jauh mana. Tetapi ketika Anda bagian dari masyarakat, dan kemudian dia menjadi bagian untuk menggunakan penyerangan. Fisik. Violence, menggunakan kekerasan. Dan ajakan untuk menggunakan kekerasan. Sengaja menggunakan kekerasan. Gini nih, kita selalu uji dalam keadaan ekstrim. Ini ada ASN, dia pulang setengah lima. Jam enam, dia tunggu anaknya pulang habis les. Istrinya datang dari pasar. Anaknya ngomong tentang keadaan negara. Istrinya nambahin soal kenaikan harga. Terus si suami yang ASN diskusi bersama di situ. Pembantunya nguping. Terus pembantunya lapor ke tetangkanya. Tetangkanya lagi musuhan sama si keluarga ini. Dilaporin bahwa itu ada ASN ngomongin tentang radikalisme, tentang kebencian pada pemerintah. Padahal dia lagi membahas harga beras yang memang gak bisa dibeli lagi oleh si istrinya. Oke, Bung. Anaknya yang gak punya cukup tabungan lagi untuk jalan-jalan itu. Itu semua ditangkap itu. Oh, enggak. Tapi kita kan ada sepakat bahwa yang harus kita luluskan. Karena itu, bukan itu. Seperti petani tadi bicara kritik soal pupuk, pupuk, pupuk. Itu bukan bagian dari subversi. Karena itu. Itu bukan bagian dari pengguna dasar negara. Bukan, beda. Karena itu, jangan kendalikan pikiran orang setelah dia jam kerja. Saya bicara setelah jam kerja. Nah, kan itu soalnya kan? Iya, problemnya dengan Bung Budiman tadi. Tunggu, tunggu. Tunggu, sebentar. Tapi gini, Bung Budiman sudah sepakat bahwa mengkritik pemerintah, mengkritik atasannya di kementerian itu, itu bukan bagian dari... Internal ya? Secara internal. Bukan bagian secara broadcasting. Tapi kalau saya mau masuk pada tiga kriteria tadi. Merasa selalu benar, alias tertutup. Dua, intoleran. Ketiga, mempastisim negara. Kalau yang dibincangkan... Ngerti saya itu, Rosy. Tapi yang mesti ucapan itu kan atasannya yang akan bilang, Anda itu ingin selalu benar. Atasannya yang kasih evaluasi itu. Kan itu kepentingan atasan, kan? Oke, selalu benar di sini mungkin dari sisi ideologi. Keyakinan. Ideologi. Sekarang misalnya, ada orang itu ngomong tentang kita mesti bikin negara sosialis. Kalau bisa dekat komunis. Melanggar Pancasila? Sila keberapa? Sila kelima, memungkinkan orang berpikir sosialis, keadilan sosial, komunis bahkan itu. Apa? Oke. Tapi, enggak, beda. Bedakan antara aspirasi, yang dusa lebih adil, atau apapun, bicara tentang secara sengaja terlibat dalam sebuah gerakan. Gerakan apa? Satu, menganggap orang lain salah dan kemudian menciptakan permusuhan, kan? Kalau saya menganggap orang lain salah dan kemudian menciptakan permusuhan. Saya lebih melihat persoalan cara. Melihat orang lain salah dan saya menang. Buat Bang Roky, karena seperti ini sangat problematik untuk diterapkan. Dan saya sendiri menduga akan banyak problematika yang terjadi ketika ini nanti diterapkan. Berkali-kali. Jadi secara ide, sebetulnya kita semua sepakat. Saya sama dengan Bang Budiman. Tapi saya tidak sepakat dengan SKB, dengan cara seperti ini. Kenapa? Orang melanggar terus kemudian, oke dia struktur. Tapi kan kita harus mempertimbangkan problematika yang muncul. Betapa banyak akan saling tuduh, saling lapor. Kemudian betapa rumitnya tadi atasan untuk memberikan pengadilan. Apakah kemudian atasan juga berwenang untuk mengambil keputusan. Makanya menurut saya, kalau ini adalah pelanggaran hukum, bawalah dia ke prosedur hukum. Jangan menambah-nambah persoalan. Jadi kalau kita bicara hukum, kita akan bicara proses-proses yang sifatnya rigid. Misalnya begini, saya mengulang lagi waktu itu apa yang dikatakan oleh Menteri Agama yang mengatakan, bagaimana mungkin ada pejabat BUMN tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu belakang ini ada pemberitaan, misalnya ada karyawan BUMN yang memang dia tidak mau hormat pada bendera dan tidak mau menyanyikan lagu BUMN. Di wawancara orang tuanya, orang tuanya mengatakan itu bagian dari iman kami. Apa? Bagaimana kalau berada dalam situasi seperti ini? Apakah Bung Roki biar saja itu bagian dari imajinasi? Semua di SKB kan soal begituan. Ratusan orang melakukan itu. Dan dia akan oke saya pura-pura bergumam. Tapi di kepalanya kan tidak begitu. SKB tidak untuk menarang kepala loh. Bukan untuk menarang kepala loh. Tindakan ada menyanyi dan tidak ada yang tidak menyanyi di depan umum, itu punya implikasi politik. Ketika Anda seorang menjadi pegawai negeri, ASN dan BUMN, dan Anda saat terbuka demonstratif mengatakan, aku gak perlu yang lain yang hori pada bendera merah putih. Aku tidak. Itu kan tindakan secara demonstratif menunjukkan. Aku benar-benar negara. Itu yang tidak boleh. Kalau aku gak suka merah putih, di dalam hati is of thing gak bisa. Itu jam kantor. Jam kantor. Berarti boleh? Boleh, boleh. Itu jam kantor. Jam kantor boleh. Kalau jam kantor boleh. Kenapa lo boleh berkali-kali? Itu iya tanya. Kan Bung Roki berkali-kali mengatakan. Dia mengatakan di luar jam kantor. Ini di dalam jam kantor. Saya terangkan, fondasi berfikirnya. Dia merasa benar sendiri. Tapi jawab dulu, jam kantor boleh gak hormat? Kan jam kantor terikat dengan etika kantor. Berarti tidak boleh? Bukan gak boleh. Dia boleh gak begitu? Besok dia bilang, oke, saya pura-pura nyanyi Indonesia Raya, tapi pikirannya enggak. Dia bisa berbohong juga kok. Oh, gak ada masalah. Gak ada masalah. Even gak ada masalah. Gak ada masalah. Negara tidak. Gak ada masalah. Kenapa Anda mengharapkan negara totaliter, sehingga kemudian bisa mengatur berbohong? Negara di semua struktur ini perlu sebagian kebohongan. Ya udah, gak apa-apa. Kita kebohongan untuk menceritakan common good. Oke, saya terangkan akibat buruk dari jalan pikiran Budiman. Saya terangkan pelan-pelan ya. Seribu orang di satu departemen berbohong sama-sama. Gak ada masalah. Karena dia ditekan, dia berbohong. Seolah-olah dia hormat panciknya padahal di dalamnya enggak. Terus pemimpinnya bilang, evaluasinya bagus semua. Padahal bohongnya itu, dua menit kemudian itu bisa menghasilkan violence. What do you expect dari sebuah organisasi analog, organisasi kasat mata, untuk masuk pada wilayah kebohongan tiap individu? Kenapa Anda mengharapkan jadi totaliter negara? Negara ada sebuah keputusan administratif politik. Negara ada sebuah organisasi politik. Iya betul. Tindakan berbohongan seribu. Dan tindakan politik. Seolah-olah semuanya, Itu benar. Kan kita kasih contoh satu kan? Apa kan cegah yang satu ini menjadi seribu? Seribu? Yang seribu itu tahu, kalau yang satu bisa berbohong, kita berbohong semua rame-rame yuk. Iya belum tertuju kan. Gini nih, oke. Gak bisa juga dikatakan satu. Kenapa ada saat Orwellian? Gini ya. Kenapa ada saat Orwellian dalam melihat itu? Kalau itu jadi konyol, ngapain di SKB-kan? Oke. Poinnya Bung Rok itu hanya karena SKB-nya kan? Tetapi bahaya radikalisme itu ada arti kan? Ini melampaui SKB, argumentasinya punya keinginan implisit untuk mencetakan Orwellian State. Memang, karena ini menjadar pada Orwellian State. Anda bilang tadi, Itu administratif sebuah organisasi negara kok, birokrasi kok. Coba dibuat. Bukan buah negara-negara. Bu Diman bilang begini nih. Ini ada orang yang membenarkan diri sendiri tuh. Menyalahkan orang terus itu. Apa yang salah dengan menyalahkan orang? Setiap hari gue salahin Bu Diman itu. Jadi radikal gue. Enggak, mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang. Tapi mengkafirkan orang ya. Kamu menyalahkan aku, tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu menkafirkan orang, Bisa dibunuh. Itu punya sejarah itu harus dibunuhkan. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengetikku, menyalahkan aku terus, tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi berbeda. Apakah itu dibiarkan saja gitu loh Bu Mung Rok? Apakah kita diam saja? Pertanyaan konteks tadi yang di Jerman. Pertanyaan saya, ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Dalam macam itu. Yang mengakibat kematian orang tuh. Ya ada KUHP, S, KBS ya? Makanya KUHP itu yang harus ditatang. Oke. Jadi tidak menyelesaikan masalah sepotong-potong. Oke, clear. Pasti tidak salah, masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai, pasti. Masalah tidak selesai, sebabnya kita tidak bisa menyelesaikan. Saya menangkap maksudnya Bu Roki, bahwa kalau mengkafir-kafirkan orang, mengajak kelompok minoritas untuk dilakukan kekerasan, ancaman pembunuhan, Anda sepakat bahwa itu tidak benar. Dan itu cukup melalui KUHP. Bukan saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Oke. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan, dilarang membawa pestol. Enggak perlu dikampus, KUHP larang itu. Itu rektur bego yang tulis dilarang membawa pestol. Tanya apa ya Pak? Gini, KUHP, undang-undang, itu selalu dilahirkan dengan asumsi, setiap warga negara, bahkan seorang baru akil dibalik pun, di asumsi yang tahu produk itu. Right? Betul. Sehingga orang bisa dihukum oleh pasal, yang dia tidak sadar bahwa pasal itu ada. Yang pernah baca. Tidak pernah baca, tapi asumsinya ada. Nah, adanya aturan sifatnya partikular, ada aturnya di sifatnya lokalistis, sektoral, segala macam, itu adalah bagian, oke, aku tidak bisa 24 jam sadar, bahwa aku hidup di sebuah negara, yang diatur oleh sebuah undang-undang, yang mengatur setiap orang. Tapi, aku cukup sadar untuk tiap hari, 8 jam, aku menjadi bagian dari mahasiswa di kampus itu. Tapi SKB ini justru memproblematisasi. Apa problem dari SKB ini, Bung Gunto? Iya, satu, definisi yang tidak jelas. Kemudian ada pelaporan, dan resiko pelaporan. Yang ketiga adalah, kalau semua yang kita anggap radikal itu sembunyi, dan akhirnya tidak keluar grievance-nya di sosial media, ya kita tunggal menunggu meledaknya di real world, gitu. Di dunia real, dan itu justru lebih bahaya. Poin saya kembali lagi, kita kan tema besarnya adalah gebrakan menteri ya. Cara berpikir menteri ini memang harus ditata ulang ini. Jadi ketika... Ini apa gebrakan apa geblekan? Nah, ketika menteri agama itu, dia mau menyelesaikan masalah radikalisme ini, beliau justru harus pelan-pelan masuk dan diterima oleh berbagai kalangan. Termasuk yang kelompok radikal. Oke. Dengan cara seperti itu bisa menyampaikan, dalam tanda kutip, dakwah, ya. Katakanlah Islam yang mudra. Tapi dengan cara, ya cingkrang dilarang, cadar, semuanya ancang-ancang. termasuk organisasi yang sebetulnya menjadi stakeholder beliau, harus digandeng. Itu kan selama ini tidak menerima beliau, begitu. Ya itu? Nah, NU nada tulul lama. Nah, ada acara hari santri. NU tidak mengundang beliau. Nah, bagaimana ini kan? Jadi justru harusnya merangkul. Bukan memukul. Yang sudah dilakukan berkali-kali adalah memukul. Yang dibutuhkan adalah merangkul. Itu yang kurang dari kabinet baru sekarang ini. Clear. Kita akan bahas pada tema berikutnya. Kami kembali saat lagi. Terima kasih. Terima kasih.